Hai ya Rekila belum Metro belum Metro belum hitung cepat anu TV1 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 selain-selain klub belum Ainyus belum Global TV belum MNC TV belum terus Oh ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Prabowo menang Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Prabowo menang ke duk Alhamdulillah Ya Allah kita membuka PU berdasarkan kuikon saya sudah bisa berprediksi pemenangnya adalah paslon 02 kita mungkin bisa saksikan juga yang tentunya pemirsa sudah sama-sama melihat bahwa inilah itu cepat pilpres 2024 atau kuikon ini berdasarkan 6 lembaga survei di terkemuka di Indonesia tentunya kalau kita lihat perolehannya kurang lebih mirip bahwa paslon 02 ini unggul tapi kalau kita angkanya bahkan ini di atas 50% bahkan tadi mas atas sudah menyebutkan di angka 60 Mas Aji ini bisa disimpulkan bahwa jangan-jangan berdasarkan analisa kemungkinan bisa ini satu putaran Mas ya yang pertama kuikon ini adalah hasil pendugaan atau hasil perkiraan suara kandidat berdasarkan sampel TPS yang kita ambil ya tapi sampel TPS yang kita ambil misalnya dari LSD nya kita mengambil 2000 TPS ya itu adalah hasil oversampling ya sudah oversampling sekitar 6 sampai 7 kali lipat kita membuat oversampling sehingga dari data nomor 2 sah nomor 2 sah yakin satu putaran nomor 2 sah yakin satu putaran lebih apa namanya lebih merata gitu ya betul jadi kayak ini ketahuan gak sih yang masuk dari mana kantong suara mana mungkin saja ini yang masuk memang kantong suara nomor 02 begitu sehingga suaranya tinggi atau atas baliknya dan bagaimana ketahuan gak sebenernya bisa ketahuan jadi kan emang kalau dari waktu penutupan TPS nya kan memang timur tengah barat ya tapi kayak tadi kita mulai masuk data itu Jawa Timur itu bisa juga selesai karena katakanlah misalnya TPS nya sedikit gitu atau memang penghitungan disitu cepat jadi kadang-kadang timur masuk beberapa TPS nanti masuk dari tengah karena sesuai waktu tapi ketika dari wilayah barat sudah ditutup penutupan TPS gak lama berserang biasanya juga udah mulai muncul dari wilayah barat katanya jadi kalau yang yang carta itu tadi ada dari Jawa Timur dari Jawa Barat udah mulai masuk satu-satu-satu TPS tapi emang suplai terbanyak sampai saat ini saya yakin pasti dari wilayah timur ini baru dari timur nih ya timur dan tengah lah ya timur dan tengah timur dan tengah yang memang Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru untuk wilayah Jawa Timur seperti yang kita lihat tadi ya lalu mengapa sebenarnya Jawa Timur yang dibidik dan apakah Jawa Timur ini menjadi kunci dalam pemilihan presiden kali ini untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi Selamat sore Bapak-Bapak Selamat sore Putri Pak Pak dan Mas Burhan Baik Saya mau ke Mas Hanta terlebih dahulu Mas mungkin boleh disajikan ini apa hasil survei terbarunya Mas Ya Putri kami baru saja memang meriliskan survei Periode yang dulu tetap muka pada tanggal 25 sampai dengan 31 Januari 2024 Jadi baru saja mungkin terpaut sekitar 2-3 pekan dengan survei indikatornya Mas Burhan Nah dengan 8.000 responden jadi margin of errornya plus minus hanya 1,1% Nah temuannya yang paling utama memang elektabilitas di pasangan nomor 1 itu 14,9% Pasangan Anies Mohimin kemudian Paslon 02 60,1% Paslon 03 17,2% Nah kalau kita lihat lebih dalam ke trennya kami melakukan survei terakhir ya misalnya 5 kali terakhir survei di Jawa Timur itu 3 di awal sekitar bulan Mei kemudian November 22 Juni 2023 itu masih Ganjar Pano yang unggul Tapi mulai praksis sejak September bahkan Juni 2023 itu mulai mendekati cross antara Prabowo dan Ganjar sebelum berpasangan Bukan Anies Baswedan atau Caimin justru Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang jadi calon presiden atau capres yang masuk kepada kategori top of mind pilihan masyarakat Jawa Timur Dikutip dari liputan 6.com di dalam survei terbaru yang dilaksanakan Surabaya Research Syndicate atau SRS periode 3-12 September 2023 Prabowo ada di urutan pertama capres top of mind masyarakat Jawa Timur Peneliti senior SRS Edwin Abdul mengatakan di dalam hasil survei tersebut Prabowo Subianto merupakan capres yang namanya paling banyak disebut oleh masyarakat jatim yaitu sebanyak 26,1% Hasil survei SRS menunjukkan bahwa nama Prabowo paling banyak disebut publik Jawa Timur Yaitu 26,1% responden Sementara itu adapun pesaing terdekatnya capres PDIP Ganjar Pranowo hanya berhasil merup 22,6% dukungan Sebagai capres berdasarkan top of mind masyarakat jatim nih Nah untuk Anies sendiri ada di beringkat ketiga dengan 14,2% dukungan Siapa pemenang di Pilpres tahun 2024? Nah ini yang saya kira temuan paling penting yang akan saya sampaikan Temuan survei kami terakhir ada sebagai berikut 01 pasangan Anies Waswedan Mohamin Iskandar Ini sebelum predictive model Sebelum di treatment tidak tahu tidak jawabnya kemana Seperti yang disampaikan oleh Bung Arya tadi Tapi pada hari H nanti tidak ada lagi tidak tahu jawab Itu lebih relevan untuk dilihat angkanya Tapi kita mulai dari ini Pasangan 01 Anies Waswedan Mohamin Iskandar Perolehannya 25,1% Kemudian yang kedua adalah Prabowo Gibran Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Di paslon 02 Perolehannya 50,9% Ini sudah menembus-tembus di angka 50 Dibandingkan survei-survei kita sebelumnya Ini untuk pertamakannya ada kandidat paslon yang menyentuh angka 50 Kemudian ketiga paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD Perolehan elektabilis 18,4% Kemudian undecided yang belum menentukan pilihan masih 5,6% Jadi ini angkanya Mari kita lihat trennya sebelum kita melakukan predictive model Angka yang kita perhatikan 01 dulu yang warna biru Ini perolehan paslon 01 Anies Mohamin Kalau kita perhatikan ada tren turun naik Kemudian cukup lumayan naik di bulan September, November, Desember Saya fokus pada survei terakhir saja Karena ini sudah disampaikan survei sebelumnya Jadi kita lihat Januari ke Februari relatif stagnan Di angka 26,9% Ada turun sedikit tapi ini bisa dibaca stabil atau stagnan Nah kemudian begitu juga di Ganjar Ada penurunan juga tipis tapi relatif stagnan Tapi di paslon nomor 2 Itu ada potensi kenaikan dari 46,7% menjadi 50,9% Kalau rakyat memilih salon nomor 1 atau nomor 3 Kalau itu keputusan rakyat Saya akan hormat dan saya akan dukung Dan saya sudah buktikan Dua kali saya kalah Dua kali saya hormat Dua kali saya dukung Dua kali saya hadir Pelantikan lawan yang mengalahkan saya Dan Saya ingin menyampaikan Sudara-sudara Saya disini Kalau nanti insya Allah Yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran Saya akan merangkul Semua kekuatan di Indonesia Tidak akan ada yang saya tinggalkan Saya akan menjadi presiden Untuk seluruh rakyat Indonesia Baik Yang memilih saya Maupun yang tidak memilih saya Baik Yang cinta dengan saya Dan juga yang membenci saya Saya akan merangkul Saya akan melindungi Saya akan berbakti Saya sudah katakan Dari sejak Saya perwira muda Saya sudah Relah Berkorban Jiwa dan raga saya Untuk Bangsa dan rakyat saya Bahkan Dalam kehidupan saya Sudah Tiga kali Saya merasa Sudah mau dipanggil Dan saya sudah ucapkan Dua kalimat syahadat Dalam hidup saya Karena itu Sudara-sudara sekalian Saya Ingin menyampaikan disini Sebelum Yang makuasa Memanggil saya Saya ingin Berbakti Saya ingin bekerja Saya ingin memberi yang terbaik Untuk rakyat saya yang saya cintai Saya Ingin melihat Anak-anak Indonesia Senyum Karena dia tidak kelaparan Saya dari berapa daerah Saya melihat anak-anak Indonesia Masih ada yang kecil-kecil Usianya Sepuluh tahun Badannya Sama dengan anak Empat tahun Ini Tidak boleh terjadi Sebelum Saya dipanggil Yang makuasa Saya ingin melihat Bangsa Indonesia Menjadi bangsa yang makmur Saya tidak mau lihat Ada Kakek-kakek Umur 70 tahun Masih menarik becak Untuk cari Sesuap nasi Saudara-saudara sekalian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati